Orang kalau sudah sedang jatuh cinta, dia, 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 dia siapa yang tahu yang jatuh cinta Kul huzanya, kul huwa allahu ahad Bagi kita, ya standar saja Kul katakanlah huwa dia itu, yang disembah, yang diagungkan Allahu, bernama Allah Ahad yang bersifat Esa Tetapi menurut ahli lishara, ulama ahli lishara memahaminya ada tiga kategori orang yang mencapai ma'rifatullah Ada yang cukup dengan tomir huwa Dia cukup mengenal Allah dengan huwa Hu, huwa, hu, hu Dia berfikir hu, 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 hu Menunjukkan dia, 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 tuamirnya mengenal siapa yang dimaksud Orang kalau sudah sedang jatuh cinta, dia, 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 dia siapa yang tahu yang jatuh cinta Bagi yang tidak tahu, ya Tua benar-benar tidak jelas Makanya ketika ada orang sufi Bukan mutasawifah, bukan pura-pura jadi sufi Berfikir hu, hu Jangan langsung disalahkan, ya Jangan langsung dibantah, ini tidak ada dalilnya Karena apa yang dilakukan oleh kaum sufi itu lebih banyak kepada persoalan Dau citarasa Apakah ada batasan? Ada Ketika Nabi Memberikan batasan Bertikirlah kalian Sehingga orang mengatakan Kalian gila Nah itu bagaimana batasannya Dikir sampai orang bilang Mbak Jendun datang Gila Ya kira-kira seperti itu tadi Hu, 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 hu Orang tidak faham Kira-kira Sementara Sayyidina Ali Memberikan informasi bahwa Para sahabat Nabi Di suatu Suatu ketika Di malam-malam tertentu Di hari-hari tertentu Dalam kondisi tertentu Ketika sedang berfikir Para sahabat Nabi ini Seperti pepohonan yang dihembus angin Silahkan lihat pohon yang dihembus angin Kalau itu pohonnya Pohon yang besar Ya tangguh dia Tetapi kalau pohonnya agak kecil Maka dia berayun-ayun Ya doyong ke kanan-kiri belakang Nah inilah yang kemudian Menjadi inspirasi Dan merupakan sanat Yang bersambung kepada Salafunasualeh Zikir dengan gerakan Seperti gerakannya Pohon yang dihembus angin Ini hanya dipahami oleh orang yang merasakan Ahli zhaub Ahli cita rasa Kalau yang belum merasakan Dia akan bertanya-tanya Bahkan mungkin menuduh salah Ini sesat Ini seperti ini Seperti itu Ini apa gerakan yang tidak berdasar Tetapi ketika dijelaskan Secara ilmiah oleh ahlinya Barulah terungkap bahwa Semua yang dilakukan Berdasarkan Hadis Atau sunnah Atau Al-Quran bahkan Al-Quran mengatakan bahwa Yang disebut dengan Urut albab itu siapa Baulah Dinnah Yang berdasarkan 지� huele Allah Kya wab Wa kuadaw Wa ala Dunaubi Ini kalau disimpulkan Apa Qula сотul kalam Bil jumlah Bahwa dalam segala kondisi Berdikir Mau kondisi berdiri Duduk Berbaring Silahkan berdikir Kecuali di tempat-tempat yang memang dimakuruhkan bahkan diharamkan berzikir Tempat yang memang tidak pantas berzikir Terutama sejarah lisan, sejarah jahat